Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal kunjungan Presiden Filipina ke Indonesia, lalu Polda Jateng yang mengungkap kasus penimbunan puluhan ton BBM dan sidang etik lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua. Dari luar negeri ada penikaman masal yang terjadi di Kanada. Ini dia selengkapnya. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua memasuki babak baru. Hari ini sidang etik lanjutan penembakan Brigadir Yosua kembali digelar. Sidang etik lanjutan kasus Verdi Sambo bakal digelar hari ini. Kali ini sidang etik bakal digelar terhadap para anggota kepolisian yang diduga melakukan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Setidaknya ada 6 anggota yang terbukti melakukan obstruction of justice. Para tersangka bakal segera disidang secara etik. Selain Sambo, anggota lainnya yang diperiksa secara etik adalah Sebelumnya telah dilaksanakan sidang etik terlebih dahulu terhadap Verdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Ini berarti tersisa 4 orang yang akan mengikuti sidang etik. Baikuni, Sambo, dan Cuk sendiri telah dipecat secara tidak hormat oleh Polri. Namun ketiganya mengajukan banding atas putusan itu. Tansi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercelah. Yang berikutnya, B. Tansi administrasi. Kelupa penempatan khusus penama 23 kali. Dan dipaksusnya di Propos. Kemudian, yang kedua adalah Pemerintian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Telah diputuskan oleh sidang komisi yang bersangka mengajukan banding juga. Itu haknya yang bersangka pertama. Kasus penembakan Brigadir Yosua kini semakin berlarut. Istri Verdi Sambo, Putri Candrawati masih mengaku bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan oleh Brigadir Yosua saat berada di Magelang. Putri bilang dirinya sempat menelpon Sambo dan meminta ingin pulang. Karena ia merasa takut usai kejadian itu. Karenanya, mereka akhirnya pulang ke Jakarta. Hal ini ia sampaikan kepada Komnas Perempuan. Tak cuma itu, dalam BAP Verdi Sambo, ia menyebut bahwa istrinya mendapat perlakuan kurang ajar dari Brigadir Yosua. Sambo juga bilang Yosua memaksa masuk ke kamar putri saat ia sedang beristirahat. Sambo juga menyebut bahwa istrinya sampai dibanting ke lantai kamar. Namun, kesaksian ini diragukan sejumlah pihak salah satunya lembaga perlindungan saksi dan korban. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi menyebut ada sejumlah kejanggalan dari kesaksian putri soal kasus pelecehan seksual. Yang pertama, soal relasi kuasa. Di mana posisi Brigadir Yosua secara kuasa justru di bawah putri yang mengaku sebagai korban. Dan yang kedua, soal lokasi pelecehan yang terjadi di rumah sang majikan dengan kondisi rumah tidak benar-benar kosong karena ada sejumlah saksi mata. Terkini, Komnas HAM juga mulai memberikan update terbaru. Mereka bahkan mendapatkan foto jasad Brigadir Yosua saat tergeletak di rumah Sambo. Selain itu, mereka juga menduga bahwa jumlah penembak adalah 3 orang dari hasil pemeriksaan balistik dan forensik. Sudah sebulan lebih kasus bergulir, tapi motif pembunuhan Brigadir Yosua masih belum terungkap dengan jelas. Survei Litbang Kompas pun mencatat, mayoritas publik menilai pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua tidak dilakukan secara transparan kepada publik. 44,9 persen responden berpendapat proses penanganan kasus tidak transparan. Di sisi lain, 33,5 persen responden menilai penanganan kasus sudah terbuka. Namun demikian, 67,6 persen responden yakin bahwa Polri dapat mengusut tuntas kasus penembakan Brigadir Yosua. Kasus sudah sebulan lebih, tapi nggak beres-beres nih. Malah nambah temuan-temuan baru. Jangan sampai temuan baru malah bikin kasusnya makin nggak jelas ya. Jajaran kepolisian daerah Jawa Tengah membongkar kasus penimbunan dan pengoplosan BBM. 66 orang ditetapkan jadi tersangka. Baru aja harga BBM subsidi naik. Sejumlah kasus penimbunan dan pengoplosan terungkap nih. Yang pertama dari Jawa Tengah. Kapolda Jateng, Irjen Ahmad Lutfi, mengungkap kasus penimbunan dan pengoplosan minyak dan gas atau migas dalam periode 1 Agustus hingga 3 September 2022. Dari periode 1 Agustus sampai 3 September hari ini, kita telah amankan 66 tersangka dari 50 kasus. Barang buktinya yang di depan kalian ini ada 15 kendaraan Tengki, tetapi kalau kita kompulir seluruh Jawa Tengah ada 38 trak Tengki sebagai barang bukti. Dengan komposisi solar 81 ton, pertalip 3,2 ton, mobil Tengki 38 unit, motor 6 unit, tandon kapasitas 1000 liter ada 42. Dengan estimasi kru ke negara 11.105.164.000. Modus yang dilakukan pelaku, antara lain melakukan penimbunan atau mengoplos pertalait dan dijual sebagai pertamaks. Para tersangka dijerat Pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Merespons hal ini, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mengapresiasi Polda Jawa Tengah dalam mengungkap kasus penyalahgunan BBM yang merugikan masyarakat dan negara. Total ada 50 kasus penimbunan BBM ilegal ini yang terjadi di 34 wilayah hukum kepolisian daerah Jawa Tengah dengan total kerugian negara sebesar lebih dari 11 miliar rupiah. Dari seluruh wilayah itu, kasus di Kudus dinyatakan paling menonjol sebab penimbunan bisa mencapai 12 ton dan dilakukan oleh salah satu korporasi yakni PT ASS. Penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi seperti ini tak hanya terjadi di Jawa Tengah. Di hari yang sama, yakni 5 September kemarin, petugas Satuan Reskrim Polringawi, Jawa Timur juga membongkar praktik penimbunan BBM bersubsidi di wilayah setempat. Sebanyak 245 liter perta light disita dari sang penimbun di Kibudianto yang merupakan warga Desa Sumber Bening, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Diketahui, pelaku membeli BBM perta light di SPBU daerah Ngawi dan Madiun dengan harga normal sebelum kenaikan BBM pada Sabtu lalu. Ia membeli dengan harga 267 ribu rupiah per jerrycan kapasitas 35 liter, kemudian dijual kembali seharga 315 ribu rupiah per jerrycan. Sehari sebelumnya, Polres Kerinci menggerebek sebuah gudang yang dijadikan tempat menimbun BBM bersubsidi ilegal di Desa Air Panas Semuruk, Jambi. Kasuk Bitpen Mas Polda Jambi, Kompol Mas Edy bilang, petugas berhasil menemukan ratusan jerrycan BBM berisi solar dengan total 8.040 liter. Penggerebekan dugaan penimbunan BBM ini termasuk yang terbesar di wilayah hukum Polres Kerinci. Rakyat lagi susah, harga BBM naik, malah sengaja nimbun bahan bakar. Semoga kasus ini bisa diusut sampai tuntas dan seadil-adilnya. Presiden baru Filipina, Ferdinand Marcos Jr. melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya dan ia memilih Indonesia sebagai negara pertama. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. alias Bongbong Marcos Jr. Presiden Filipina tiba di Indonesia pada minggu 4 September 2022 pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Ini adalah kunjungan kenegaraan pertamanya sejak dilantik sebagai Presiden Filipina pada 30 Juli 2022 lalu. Bongbong datang bersama Menteri Luar Negeri Enrique Manalo, Menteri Keuangan Benjamin Diokno, Menteri Perdagangan Alfredo Pasqual, dan anggota kabinet lainnya. Marcos Jr. diagendakan bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Senin kemarin. Sejumlah menteri juga turut hadir sebagai delegasi dari Indonesia. Di antaranya, Menko Marfes Luhut Binsar Panjaitan, Menhan Prabowo Subianto, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelum melakukan pertemuan bilateral, terdapat beberapa kegiatan yang diikuti kedua negara. Seperti menanam pohon di halaman istana, foto bersama, dan pengenalan delegasi masing-masing negara. Jokowi menyampaikan 5 poin utama dari pertemuan bilateral itu. Ketama, Jokowi mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara, yang saat ini udah meningkat 50% dibandingkan tahun lalu. Jokowi juga pengen mengembangkan perdagangan dan konektivitas di wilayah perbatasan. Salah satunya, dengan revitalisasi jalur kapal Roro Bitung Davao, dan jalur penerbangan Manado Davao. Kedua, meningkatkan kerjasama bidang infrastruktur dan industri strategis. Jokowi bilang beberapa BUMN Indonesia udah ikut serta dalam pembangunan di Filipina. Yang ketiga, kedua negara sepakat untuk meninjau kembali dua perjanjian pengamanan perbatasan, yakni Revised Border Crossing Agreement, dan Border Patrol Agreement, supaya terus relevan bagi masyarakat perbatasan. Dan keempat, soal penguatan kerjasama untuk keselamatan dan keamanan perairan di wilayah perbatasan. Dalam hal ini, mereka menandatangani Agreement on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security. Ini adalah pembaruan dari kerjasama yang dibuat pada 1997. Kelima, adalah kerjasama untuk memperkokoh ASEAN dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, melalui kerjasama yang konkret dan inklusif. Jokowi menambahkan kalau Indonesia akan mengadakan Indo-Pacific Infrastruktur Forum di tahun depan. Selain bertemu Presiden Jokowi, Marcos Jr. juga bakal bertemu dengan para pemimpin bisnis untuk mempromosikan perdagangan dan investasi guna mendukung agenda ekonomi Filipina di bawah pemerintahannya. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Filipina, kunjungan Marcos Jr. di Indonesia akan berakhir pada hari ini. Selanjutnya, ia akan mengunjungi Singapura hingga 7 September besok. Marcos Jr. mengaku senang berada di Indonesia. Sebab Marcos Jr. dan rombongan disambut hangat oleh pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi. I would like to thank your government and you, Mr. President, for your kind invitation. And I think although it is the first time I have been to Jakarta, we look around and it feels like home. only because you are so warm you have welcomed us so warmly and we have felt the willingness of Indonesia to go into partnership with the Philippines and to strengthen. Baru sebentar dilantik, udah gercep aja nih jalin kerjasama. Semoga banyak kesepakatan baru deh yang pasti jangan sampai ngerugin Indonesia ya. Penikaman masal di Saskatchewan, Kanada menewaskan setidaknya 10 orang. Ini jadi salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah Kanada. Insiden mengerikan ini terjadi pada minggu 4 September 2022 kemarin di Provinsi Tengah Saskatchewan, Kanada. Selain merenggut 10 korban jiwa, aksi ini juga sebabkan 15 orang luka-luka. Melansir dari Al Jazeera, kronologis insiden ini dimulai pada pukul 5.40 pagi waktu setempat di mana polisi menerima laporan melalui telpon soal penusukan di James Smith Cree Nation. Asisten Komisaris Polisi Kanada Ronda Blackmore bilang beberapa korban bisa jadi memang sudah ditarget sebagai sasaran aksi kekerasan ini. Sebab sebagian korban bisa mengidentifikasi penyerang. Namun sebagian korban lainnya bisa jadi diserang secara acak. Polisi telah mengantongi dua nama tersangka penyerangan sadis itu yakni Damien Sanderson berusia 31 tahun dan Miles Sanderson berusia 30 tahun. Keduanya diketahui melarikan diri dengan mobil Nissan Roche hitam dan terdeteksi berada di Regina ibu kota provinsi yang berjarak lebih dari 300 km dari lokasi penyerangan. Hingga berita ini ditulis polisi masih berupaya memburu kedua pelaku. Pencarian polisi diperluas hingga provinsi tetangga yakni Manitoba dan Alberta. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau memandang kejadian ini mengerikan dan memilukan terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan. Insiden ini menambah daftar panjang serangan di Kanada beberapa tahun kebelakang. Pada 2020 seorang pria yang menyamar sebagai petugas polisi menembak mati 22 orang di Provinsi Nova Scotia. Dua tahun sebelumnya yakni pada 2018 11 pejalan kaki tewas sebab seorang pria sengaja menabrakan van yang dikendarainya. Dan pada 2017 seorang pria melepaskan tembakan saat salat malam di sebuah masjid di kota Quebec. Hadeh masih ada aja yang kayak gini. Stop deh kekerasan dengan alasan apapun. Yang begini cuma mupuk kebencian. Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Naras Newsroom dan Mata Nachwa. Sehat semangat terus semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax